Inilah pembocoran rahasia CIA terbesar oleh Wikileaks. Lebih dari 8.700 dokumen yang tampaknya mengungkap kapasitas badan intelijen Amerika ini dalam melakukan peretasan dan penyadapan melalui gadget. Bocoran Wikileaks ini semakin memicu berbagai teori konspirasi karena terjadi beberapa hari setelah Presiden Trump tanpa mengajukan bukti menuduh Presiden Obama meretas Trump Tower selama kampanye Pilpres Amerika. Pihak Gedung Putih menolak berkomentar. Tidak jelas bagaimana Wikileaks memperoleh informasi ini, namun mereka menyatakan sumbernya adalah jaringan intelijen maya di kantor CIA di Langley tak jauh dari ibu kota Washington DC. Pembocoran ini bisa jadi memalukan lembaga intelijen Amerika. Namun bukan sesuatu yang mengejutkan bagi pakar teknologi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga intelijen berbagai negara termasuk Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok memiliki kapasitas mengakses data dari smartphone dan gadget. Bocoran Wikileaks ini juga mengindikasi CIA mampu mematahkan sistem enkripsi dalam layanan pesan seperti WhatsApp dengan cara meretas gadget penerimanya. Namun pakar menyatakan, kecuali jika Anda seorang teroris, kriminal, politisi, atau mata-mata, kemungkinan besar lembaga intelijen tak akan tertarik pada isi gadget Anda. Mereka menyarankan kepada konsumen agar selalu mengunduh sistem operasi terkini menggunakan pirantil lunak antivirus dan waspada bahwa perangkat cerdas mampu mendengarkan percakapan Anda. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.